Saya melihat, wih ini Ahmad Albar, rambutnya keribu, bunder gitu, ya. Segede tampak tuh waktu itu. Kebetulan sekali Clover Livi itu anak-anak Belanda semua. Asli Belanda, cuman saya sendiri. Ya, Yolans Priken ya? Ya, Natir. Ya, Yolans Priken, Natir Rakyat. Saya pikir Roker itu kan brengsek semua ya. Dulu, halo Roker. Ya, beda tipis sama dangdut lah waktu itu. Tapi sebetulnya kan yang mesti diangkat, apa-apa? Sampai fans yang begitu keras benturannya itu bisa jadi satu, itu juga satu kanean sebetulnya. Luar biasa. Itu kalau dipelajarin kan, apa sebabnya? Bukan karena berduanya bisa sepanggung. Gue kalau diajak film sama Oma, gue sama Uduna gitu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek, tek, tek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, jumpa lagi kita dalam Roma Irama Official Youtube Channel. Dalam episode Bisikan Roma. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, pasti Anda sudah kenal semuanya. Beliau adalah satu, yeah, legend of rock. Tepuk tangan buat Ahmad Albar. Waduh, makanya apa ini Bipni? Ini soalnya jamaah nih. Dipanggil D juga boleh. Iya, boleh. Apa aja dah. Jadi, Pak Kheria, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kesempatan yang luar biasa buat aku juga nih. Bisa ngobrol lagi ketemu ya sama Pak Kheria Romani. Alhamdulillah. Syukur, syukur. Jadi, kuduh, masalah banyak-banyak. Alafi, Antum, masa Indonesia aja deh. Iya. Aku juga gak begitu ngerti. Antum ngerti. Tapi, yang kesana nanti. Iya, iya, iya. Burem semua itu. Syukur, itu berminah sebenarnya. Iya. Alafi, Antum. Inti, Anda. Kira-kira tanggal lahir berapa ya? Tahun kelahiran, tahun kelahiran. 16 Juli. Oh, 16 Juli. Tahunnya sih, mau dibolak-balik tadinya ya. Malu sebenarnya. Tahun 46. Iya. Oh, 16 Juli. Tahun 46. 46. Masya Allah. Kita sama-sama 46 nih. Iya, 46 ya. Anak 46 juga. Iya. Bukan umurnya. Bulannya? Anak Desember, Antum. Juli. Juli. Bulan Juli. Jadi, lebih tua ini nih. Juli, Agustus, September, Oktober, November. Lebih tua, Ahmad Albar. Lima tahun dari Roma Hirama. Lima tahun, lima bulan. Jangan dituain. Jangan kita dituain. Lima bulan. Tapi, Alhamdulillah masih seger semuanya ya. Alhamdulillah. Rumah juga masih sehat. Kita bersyukur aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi, Pemirsa. Ini, Ahmad Albar. Yang kita kenal sekarang ini. Saya kenal beliau ini dulu dari Cloverleaf. Itu, saya lihat dari, pernah saya datang ke rumah Fadlun. Di sana, saya melihat poster. Ada Cloverleaf. Grup dari Belanda. Iya, Belanda dulu. Betul ya, Cloverleaf ya. Di situ, saya melihat, wih, ini. Siapa siapa? Ahmad Albar. Rambutnya keribu. Bundar gitu. Segede tampah gitu. Gede banget gitu. Masya Allah. Jadi, saat itu, keribu di Indonesia itu belum ada. Jadi, beliulah pertama keribu di Indonesia. Jadi, kita melihatnya sesuatu yang, yang sesuatu yang luar biasa. Itu, enggak aneh. Mohon maaf nih, mau tanya masalah keribu ini bagaimana? Keribu? Anda bisa bundar gitu? Iya, saya berangkat ke negeri Belanda waktu itu tahun 65. Dan mulai manjangin rambut itu karena lingkungan di sana. Anak-anak band, apa gitu. Dan terus pengaruh dari Bob Dylan ya. Bob Dylan adalah pertama orang yang. Keribu? Sasak. Rambutnya disasak. Jadi keribu. Berbentuk keribu. Tapi, dia adalah. Ini kan dari sasak kan? Enggak, enggak. Ini asli. Asli ya? Ini asli. Berarti lebih keren dari Bob Dylan. Bob Dylan waktu itu, dia sasak rambutnya keribu. Dan kalau enggak salah itu, dia pertama orang yang berpenampilan seperti itu. Setelah itu, ya lahirlah Jemmy Hendrix. Jemmy Hendrix keribu? Jemmy Hendrix akhirnya keribu. Kan dia memang afro. Negro kan. Oke, oke. Jemmy Hendrix ya. Dia keriting memang. Aslinya keriting. Kalau Bob Dylan memang dia sasak rambutnya. Dan pada saat itu enggak ada orang laki-laki yang berani nyasak. Dia lah pertama yang nyasak. Biasanya nyasak perempuan ya? Biasanya kan perempuan. Perempuan yang sasakan apa gitu. Jadi, awalnya memang aneh. Kita lihat, wih. Berani banget dia nyasak rambutnya apa gitu ya. Keberatan enggak? Lama-lama terbiasa. Dan akhirnya dia jadi inspirasi pemusik-pemusik dunia. Banyak timbul. Semuanya Hendrix. Terus banyak sekali lah ya. Grup-grup dari negro-negro itu. Termasuk juga Michael Jackson. Awal-awal waktu dia masih muda. Jackson 5. Jackson 5. Dia semuanya manjangin. Akhirnya keribu. Keribu rambutnya apa gitu. Oke, itu kesan saya yang pertama ya. Mengenai Bung Ahmad Albarni. Rambut keribu saat itu memang sangat menarik sekali. Seksi. Apalagi orangnya keren kan ganteng. Keren. Waduh. Cloverleaf. Cloverleaf itu. Bagaimana bisa cerita sedikit gak tentang Cloverleaf Band di Belanda itu? Iya, Cloverleaf adalah grup. Saya kedua sebetulnya di Belanda itu. Setelah Take 5. Oh, pertama Take 5. Take 5. Saya bergabung dengan anak-anak Indonesia. Yang istilahnya Indo-Indo di sana. Mereka itu kebetulan main di salah satu cafe. Di mana saya tinggal waktu itu. Di Rusendal. Menurut Braban. Jadi saya awal-awal baru datang itu kan. Ya masih belum ada teman. Bahasa Belanda gak bisa. Apa gitu. Jadi carinya ke anak-anak Indonesia yang bisa komunikasi sama kita ya. Oke, oke. Bisa ngobrol apa. Baru ke Cloverleaf. Take 5. Itu Take 5 masih. Oke, oke. Nah, dengan Take 5 itu saya karena sempat nyumbang di cafe itu terus mereka minta. Nyumbang apa? Donasi uang? Bukan. Nyumbang-nyumbang lagu. Oh, nyumbang lagu. Waktu mereka main ngobrol-ngobrol apa. Saya bilang saya dulu menyanyi di Indonesia juga. Grup saya Kuartanada. Bersama. Oh, Kuartanada. Kuartanada bersama Titi. Iya, Kadarsi. Apa semua. Terus Yamang. Toto Sarjan, drummernya. Itu saya sempat nge-grup sama mereka. Baru ke Cloverleaf. Take 5 awalnya saya ikut festival. Ada kebetulan festival. Dan saya menang sebagai penyanyi terbaik. Tapi itu masih sekup provinsi aja. Seprovinsi. Belum se-negara. Bukan atas nama negara. Jadi pencarian bakat-bakat di situ ya. Saya ikut iseng-iseng sama grup Take 5 ini. Dan grupnya juga akhirnya diberi kesempatan untuk ditawarin rekaman. Saya juga dapat penawaran rekaman sebagai hadiahnya. Karena saya menang. Tapi gak keterusan tuh sama Take 5. Akhirnya bubar. Mereka juga saya bentuklah grup Cloverleaf. Oke. Kebetulan sekali Cloverleaf itu anak-anak Belanda semua. Asli Belanda. Cuman saya sendiri. Ya, orang-orang berbicara ya? Ya, tidak. Ya, tidak. 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 Udah. Terus akhirnya dengan Cloverleaf ini. Kita ditawarin untuk rekaman. Karena saya punya jatah waktu itu. Kawaran dari Polidor. Sebagai hadiah. Saya ajak Cloverleaf. Waktu itu rekaman. Cuman ya. Memang kita dapat. Producer yang kebetulan. Producer yang pop. Jadi kita diarahkan dengan lagu-lagu yang komersil. Apa gitu. Sementara Cloverleaf itu juga main rock juga. Di panggung. Live-nya. Nah, jadi. Itulah. Kilas tentang. Cloverleaf ya. Bagaimana Ahmad Albar bermusik di Belanda. Dan dia Holland Spreken. Saya taunya. Saya taunya Holland Spreken. Ya, Iben Hek. Hot for Domasek. Lainnya gak ada. Tapi bisa juga ya rumahnya. Ibu saya dulu berbahasa Belanda. Ibu saya. Oh ya. Bisa bahasa Belanda juga. Iya, biasanya orang-orang tua-tua itu. Benar, benar. Karena kita di jajah Belanda kan dulu. Kebahagiaan. Oke. Oke. Anda ketika di Indonesia banyak sekali. Katakanlah kegiatan prestasi yang ada capek yang saya tahu. Masih kecil. Beliau ini main film namanya Jenderal Kancil. Oke. Nah, saya mau tanya. Di dalam Jenderal Kancil itu ada gak yang namanya Wahyudin? Wahyudi ada. Masih Wahyudin. Wahyudin, iya. Masih kenal. Saya ingat banget tuh. Nah, itu temen saya sekolah. Kita sama-sama audisi tuh. Jadi intinya ini Wahyudin, Wahyudin. Audisi. Tapi dia yang diterima tuh Wahyudin. Karena orang yang kocak banget ya. Kocak, bander banget wahyudin itu. Di Jakarta waktu itu. Di Jakarta. Di Jakarta. Nah. Jadi, disitulah film Jenderal Kancil ya. Kita semua suka lihat Jenderal Kancil. Ini begini ya. Ada satu kesan saya. Tentang God Bless. Begitu anda ke Jakarta setelah. Dari Belanda anda bangun God Bless ini kan ya. Kalau gak salah, formasinya Fuad pada drum ya. Iya, Fuad drum. Kemudian Doni, patah. Bass. Bass, ya. Yonki, keyboard. Keyboard. Betul, itu kan. Wahyudin itu formasinya cuma empat orang kalau gak salah ya. Sama Ludwig Clemens. Oh, Ludwig Clemens. Ludwig Clemens yang itu, dia gitaris Cloverleaf. Oke. Di akhir-akhir itu Ludwig masuk. Ikut ke Indonesia. Menggantikan Usian Den Hood ya, waktu di Cloverleaf. Dia sempat mungkin bikin satu single waktu itu sama Cloverleaf. Jadi God Bless pertama lead gitarnya bukan Ian Antono? Bukan. Oh, oke. Ian Antono masuk tahun 75. God Bless tuh lahir tahun 73. Awal konsertnya tuh di Taman Ismail Marzuki. Waktu itu ya, itulah. The setting-nya ya Ludwig Clemens. The setting bahasa Belanda nih. The setting. The setting-nya itu bahasa Belanda. Formasinya maksudnya. The setting apa course lighting. The setting apa course lighting. Kurang lebih begitu lah. Jadi kenapa saya tanya itu? Begitu saya kan waktu itu main rock juga ya. Oh, saya denger itu. Dengar. Saya denger banget sebelum soneta. Iya, sebelum soneta. Saya dulu ada band Guy Hand. Terus Tornado. Nah, di Tornado itu banyak kita ambil lagu-lagu rock dari Deep Purple and Zeppelin. Seperti itu. Nah, waktu Anda tampil di Tanah Mur, inget gak? Ingat sekali. God Bless tampil di Tanah Mur. Iya. Aneh tuh nyolong nonton ya. Pengen liat God Bless kayak apa sih ini gitu ya. Ntar ya. Amat-amat di Klaperlip gitu kan. Wih keren banget. Keren banget. Yay, yay. Bukan Ben Haikam itu. Yay, yay. Kut, kut. Thank you well, thank you well. Tapi saya juga waktu itu udah mulai kenal dengan rumah. Oh ya? Karena ini kan begadang ini kan meledak pada saat itu. Iya. Waktu kita ketemu di Tanah Mur itu, itu begadang lagi wah. Tanah Mur kita ketemu ya? Iya. Gila penampilan God Bless itu di Tanah Mur itu. Wah keren banget. Kita sempat ngobrol waktu itu kan. Betul ya. Bareng sama Fahmi. Begadang jangan begadang gitu ya. Begadang, jangan begadang. Waktu itu ini masih cadang gak sih? Apa udah? Enggak. Kita gak bisa lupa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita gak bisa lupain tuh. Belanda, Gor. Nederland, Gor. Fasih. 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 Ahmad Albar. Dia super star rock. Yang ya sampai sekarang kita bisa lihat tetap eksis. Dan yang saya salut dari beliau. Masalah attitude. Alafu nih ya. Ini bahasa Arab nih. Alafu. Minta maaf. Attitudenya, Masya Allah. Tahaduth bin Ni'mah. Alhamdulillah. Tahaduth bin Ni'mah. Saya pikir rocker itu kan brengsek semua ya. Dulu. Halo rocker. Ini cerita-cerita aja. Dulu. 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 Karang singga. Iya beda tipis sama dangdut lah waktu itu. Beda-beda tipis sama dangdut. Sama-sama brengsek gitu. Cuman. Kita bener. Iya kan. Bener-bener. Bener. Iya bener kan. Bener-bener. Bener. Halo rocker. Yang penting kita keburu insaf lah waktu itu. Tapi. Saya salah satu pengagum. Anda. Bener. Roma. Itu. Saya kagum sekali. Saya mesti klarifikasi yang tadi tuh. Kalau saya bilang rocker dulu brengsek. Ternyata dangdut cuman brengsek. Bener-bener. Dan itu bener. Yang penting sekarang rapi semuanya. Dangdut rapi. Tapi berkat anda itu dangdut rapi. Rock rapi berkat anda dong. Kita mesti akuin. Rock rapi berkat anda juga. Saya salut ya. Artinya. Perombakan total. Suatu revolusi buat dangdut itu. Cuman anda yang bikin. Allah masyarakat. Luar biasa. Allah masyarakat. Masya Allah. Jadi begini. Sangat saya bilang attitude dia nih. Oke punya. Setengah satu saat. Ada acara apa ya. Masih ingat gak ya. Tolong banteng ingatin ya. Waktu itu ada acara sosial. Di satu tempat. Kalau gak salah tempatnya itu. Di museum TNI sekarang tuh. Kalau gak salah. Mandala. Kalau gak salah disitu. Kalau gak salah. Waktu itu ada Kamila Malik juga. Ada acara apa gitu. Bazar apa-apa gitu. Nah saya lihat Antum. Datang. Kuribu kan. Wah rocker nih gitu kan. Nah gitu. Satu saat. Saya mau sholat. Ambil budu kan ke belakang. Lagi ambil budu. Nenggok ke kanan. Eh amat albar. Sebelah gue lagi budu juga. Rocker sholat juga gue. Jadi dangdus ya banyak ngak sholat kan. Sama. Ya. Gak terus terang aja. Waktu itu juga masih bolong-bolong sholat saya. Masih bolong-bolong. Dan saya bilang. Good attitude apa. Beliau ini gak pernah. Tinggi hati. Ente tuh. Rendah hati. Baik. Baik. Ini gak pernah ngejelekin orang. Mulutnya dijaga daripada. Menjelekan orang lain. Saya. Mendengar itu. Melihat itu udah lama. Sejak mana saya kenal anda. Lihat syuf. Wajahnya tuh begitu adem. Tenang. Berwibawa. Inilah. Iya amat albar. Attitude. Attitude. Mungkin anda gak. Gak usah bantal ya. Artinya. Orang lain yang melihat anda. Bahwa anda tuh. Punya akhlak yang bagus sekali. Gak. Petatang-petenteng. Biasanya kan. Rock-rock luar negeri. Rock luar negeri tuh. Petatang-petenteng. Anda masya Allah. Slow down. Asik gitu ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Ya mungkin. Bawaan ya. Saya rasa itu udah. Karakter. Karakter. Karakter itu. Oke. Ini kan. TV. Stasiun TV. Banyak yang minta. Wih kapan nih. God bless ketemu soneta. Gitu kan. Nah kapan God bless ketemu soneta. Dulu pernah ya kita ya. Di tahun 70-an kalau. Nah ntar kita cerita tuh. Iya ntar kita cerita. Yang ini dulu nih. Mereka. Coba tuh menanyakan itu. Bahwa. King of rock sama king of daudut nih. Kapan bisa dipertemukan. Nah itu barangkali. Kalau saya sih. Wih senang banget. Bisa sepanggung. Sama. Sama ya. Sama. Oke. Nah karena kita dulu. Pernah sepanggung. Ahmad Albar. Dengan God bless. Sebagai representatif. Musik rock. Roma irama dan soneta. Sebagai representatif musik dangdut. Saat itu. Antara dangdut sama rock. Mungkin followernya atau apa ya. Ini. Konflik. Konflik ya. Konflik di media itu. Apa namanya. Iya di majalah aktuel. Majalah aktuel itu. Sampai itu ke fisik loh. Jadi. Mulai dari. Ada. Cacian. Terhadap dangdut. Waktu itu. Yang dilakukan oleh Benny Soebarja. Katanya saat itu. Katanya menurut aktuel ya. Dari Giant Step. Dia bilang. Dangdut ini musik apa. Kalau saya sebut gak sopan ini. Saya balas lagi. Rock itu musik apa gitu kan. Nanti sudah terjadi persetuan. Sampai akhirnya kayak fisik ya. Mungkin dia merasakan atau tidak. Saya gak tau ya. Tapi. Ada. Merasakan ya. Itu ada. Ada terasa ya. Ada gap gitu kan. Tapi saya heran. Kenapa itu bisa terjadi gitu. Nah karena itu tadi. Ada ucapan. Kebencian dari. Salah satu oknum rocker. Mungkin mencari sensasi. Semacam itu. Akhirnya. Kebanyakan kan wartawan dulu itu. Mengadu domba. Supaya ada. Ada. Apa ya. Ada. Ada berita. Gitu. Itu mungkin. Iya mungkin. Semacam itu. Akhirnya itu terbantah. Artinya terjawab. Bahwa itu seperti itu. Nah saat itu memang rame. Sehingga. Itu sampai fisik. Saya mengalami ya. Saya show di Bandung. Itu Bandung kan. Sarangnya giant step. Sarangnya rock. Itu giant step. Main di Bandung ya. Lapangan tegak-lega apa no. Tapi hujan batu ya. Batu. Aduh. Itu polisi aja gak berani naik. Saya pengen naik begini. Lemparin terus. Sampai. Dia berhenti sendiri akhirnya. Bisa ketika gue mulai. Bisa. Mersihin batu dulu ya. Kemudian kalau mau bikin jalan tuh batu. Saking banyaknya. Gia sorin batu baru main. Kemudian di. Di. Benyuwangi. Juga batu. Oke. Sampai seperti itu. Nah akhirnya. Ada satu tokoh. Yang mendamaikan antara dangdut dan rock. Sehingga dangdut dan rock. Sampai sekarang ini. Hidup berdampingan sejarah harmoni. Yes. Bagaimana kita lihat sekarang. King of rock. King of dangdut. Bisa duduk bersama. Ini. Salah satu jasa yang terbesar. Dari. Seseorang yang akan. Kita. Sambut kemudian. Tepuk tangan. Buat. Bung Yaptos. Suryo Sumarna. Nah ini dia. Sosok fenomenal. Bung Yaptos. Suryo Sumarna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil beliau. Saya babe. Babe tuarnya kakasih. Tabib. Ini Bung Yaptos. Barusan saya cerita. Serba. Serba Serbi. Rock dan dangdut. Sama. Y. Sampai kepada ujungnya. Bahwa dangdut itu. Pernah. Konflik ya. Yang beliau pasti tau lah. Karena dia gak ada main. Jadi sampai ke. Ke fisik ya. Bung Yaptos. Nah tiba-tiba. Muncul lah. Yaptos Sumarna. Waktu itu. Sebagai ketua pembuda Siliwangi. Kalau gak salah ya. Belum ada PP ya. Ya gak. Dulu ya kita. Kelompok lah. Kita temen-temen. Di kompleks ya. Di kompleks Siliwangi. 2-3-4. Ya. Kandang macan itu. Dikenal dulu. Dulu kandang macan. Beliau punya gagasan. Kita damaikan. Rock dan dangdut. Dia bikin sendiri acaranya. Jadi pada tahun. 7-7. 32 Desember. Muncul nyata ya. Malam tahun baru. Nah ini fotonya ada disini. Nah itu pertemuan. Dangdut sama Rock. Di ujung tahun. Damai. Damai di ujung tahun. Damai di ujung tahun. Damai di ujung tahun. God bless. Sebagai representatif. Rock. Dan Sonata. Sebagai representatif. Resultatif. Dangdut. Nah. Saya sering bicara. Di media-media. Bahwa. Kalau dangdut. Semarok sekarang. Rukun damai mesra. Begitu juga. Nggak ada lagi. Sekat-sekat. Musik di Indonesia. Itu. Adalah. Jasa. Bung Yabto. Suryaw Sumbat. Oke. Bung. Coba. Tolong ceritakan. Bagaimana. Anda bisa punya pemikiran. Seperti itu. Dan Anda sendiri. Sebagai pelaksana. Saat itu. Ya gimana ya. Mungkin. Kalau sama. Ahmad Albar. Ya ini kan. Saya mah keluarganya dekat. Gitu udah kenal. Kalau sama. Sahabat saya ini. Pak J. Rumah Erama. Saya juga panggilnya. Bib juga. Iya. Karena. Bener. Yang anggota saya. Teman-teman saya. Karena saya tinggal. Seberangan. Karena. Lo. Oke. Lagi tinggal di dekat. Saya kan di. Jalan Pasal Minggu. Oke. Saya mampir ke rumah. Ingat nggak. Dua kali rumahnya. Masih di atas yang turun ke bawah. Oh. Jadi saya datang. Karena pada waktu itu ya. Saya. Suka dangdut. Itu yang ketom-ketomnya begadang. Oh gitu. Nah terus. Rock. Tapi. Saya justru rock. Nggak begitu penggemar berat. Wah iya iya. Tersinggur aja. Sentimen. Masih atas. Jadi saya nggak lihat rocknya. Saya lihat iya-nya gitu. Makanya yang dibawa iya. Nah itu selalu. Kalau ada. Musical show. Apakah itu rock. Apakah itu dangdut. Itu selalu ada supporternya sendiri. Bener. Yang kalau ketemu selalu benturan. Berantem. Dan kebetulan banyak teman-teman gitu. Atau organisasi-organisasi yang. Apa. Anggotanya ini adalah. Fans-fansnya. Musik. Nah menurut saya musik ini kan. Bahasa dunia gitu. Jadi orang. Datang untuk. Menjadi fans satu musik kan. Karena dia hiburan. Karena dia tenang. Jadi happy kan. Orang mestinya denger musik begitu. Bukannya. Kalau didatengin orang. Lagi banyak hutang. Kita sedih gitu. Jadi. Saya pikir sih. Kita kumpul sama teman-teman. Kan waktu itu. Lagi sering-seringnya. Kita buat. Acara ya. Kita bikin. Malam. Zebra Cross. Itu dengan. Zebra Cross. Zebra Cross. Dengan dirilantas. Zebra Cross maksudnya. Zebra Cross penyeberangan. Itu kita buat dengan dirilantas. Metro Jaya. Itu kita buat di Senayan. Terus kita buat lagi. Drive-in. Musical drive-in. Itu pakai mobil. Terus kita kumpul sama teman-teman. Ini kenapa kita gak. Jadikan satu nih. Ini musik. Sepertinya ada kelas. Dianggap dangdut. Ini musik orang bawah. Benar. Benar. Terus rock. Ini orang atas. Supportnya seperti begitu. Di atas dan di bawah. Padahal ini orang bawah juga. Gak. Kebetulan. Ini. Salah satu idola saya. Dari dulu. Ya dari tahun 70-an itu. Saya mengidolakan. Mas Yabto. Dan sering ketemu. Sering nonton bola. Waktu itu ya. Tapi tahun 60-an saya. Fans beliau. Sebelum jadi general kancil tuh masih. Masih nge-ban. Itu kebetulan. Adik bapak saya punya. Bungaluh satu-satunya. Tempat rekreasi di Cibogo. Di Cibogo. Belum ada Cibulan waktu itu. Belum ada ya? Belum ada. Terus selalu main di Cibogo. Cibulan buka. Selalu bersaing. Dulu-duluan mau ambil. Group bandnya apa? Kuartan ada ya? Kuartan ada ya. Jadi udah dekat. Gak seneng liat rambutnya. Jangan-jangan nyubur. Jangan-jangan aja itu. Belum keribu. Jadi kita pikir. Ini ada yang gak betul gitu. Kan sama-sama. Menghargai musik itu sebagai. Justru penghubung. Menjalin hubungan. Penghibur. Untuk membuat kita gembira. Kok jadi begini ya? Akhirnya kumpul. Habis kita buat itu malam-malam itu. Saya ketemu ke rumah. Mau gak? Ya. Pasti diminta waktu. Kalau gak salah berapa lama. Tapi saya ngomong sama IA and the group. Oke. Ada Mbak Mia. Kalau gak salah waktu itu. Terus kita atur. Yang enak waktunya kapan? Yang orang paling butuh hiburan itu lah malam tahun baru kan. Sebetulnya gitu. Jadi kita buat di Glora. Bung Karno ya? Glora di Senayan. Di Senayan ya. Yang kecilnya itu. Istora. Istoranya. Istoranya ya. Punggungnya di Senayan. Ada situ kita lihat. Saya dengan teman-teman jaga satu. Jangan sampai berkelahi. Dan semua rombongan. Kelompok-kelompok anak-anak. Jadi tadi dikatakan. Karang Taruna. Karang Taruna itu. Banyak yang kita kumpulkan. Sudah kita bina gitu. Binaan kita pada waktu itu adalah. Kita bikin hiburan. Karena disitu Karang Taruna kan ada. Ya orang badan orang atas. Nah ternyata yang kita bilang. Fansnya rocker itu. Yang anak-anak penjabat. Anak orang kaya segala macem. Ternyata juga seneng dangdut. Dan mulai tujuh-tujuh itu. Mungkin kalau kita mau jujur. Dangdut itu kan. Jadi mungkin bersaing sama rocker ini. Fansnya ya maksudnya. Sama udah gak kelas lagi. Sampai penjabat-penjabat. Mulai. Kalau bikin acara harus dangdut kan. Begitu ya kira-kira gitu gambarannya. Jadi sebetulnya dulu ada gap itu apa gapnya gitu. Komunikasi satu. Dan kemudian perkenalan bahwasannya. Dangdut ini bukan. Romengan. Musik di kampung gitu. Saya bilang. Iya kan. Nah mungkin dulu orang mengambil. Itu karena. Pembawaan. Pakaiannya gitu. Iya dressingnya. Atau segala macam itu. Musik orang susah dah. Dan gak salah. Gak salah. Pak Haji Roma nih. Jadi raja dangdut. Karena merubah. Merubah. Dangdut ini pembawaannya kan. Jadi lain. Udah seperti band. Ngerok gitu. Kompaknya. Kompaknya. Pakaiannya. Penyampaian. Acaranya. Apalagi yang selalu ada. CR nya. Nah itu. Jadi. Penggemarnya juga. Yang. Penjabat-penjabat. Orang kayak segala macam. Yang dulu lupa agama. Maling mulu dan segala macam. Jadi ingat. Ingat Allah kali ya. Gara-gara itu. Gara-gara ada dangdut. Makanya. Jangan diberhentiin tuh ya. Yang namanya. Siar itu. Saya rasa. Dari kita gak ada. Gak ada. Maksud apa-apa. Tapi. Saya juga sama si. Bini Subakja. JN Step. Itu dulu kan. Ributnya itu kan. Sebenarnya di Bandung kan. Temen-temen kita juga. Belum gitu apa. Temen main saya dulu. Tahun. 60-an di Bandung. Jadi. Abis itu juga mereka aja hubungin saya juga. Sampai bisa begitu. Ya saya bilang. Ya kalian aja. Yang gak mau disaingin gitu kan. Kan kira-kira begitu. Itu gambarannya. Ya akhirnya kan. Rukun semuanya. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena dua-duanya mau gitu. Jadi gini Mung Yabto. Demikian tadi. Sekilas penjelasan tentang. Bagaimana Yabto Suryo Sumarno. Mempersatukan rock dan dangdut. Artinya. Mempersatukan musik di Indonesia. Ceritanya begini Mung Yabto. Ini lucu-lucu. Lucu apa juga ya. Beni Subakja kan waktu itu. Kadang melontarkan konon katanya. Di majalah aktual tuh. Oh dangdut musik bla gitu kan. Saya bales kan. Rock musik bla gitu. Bla-bla aja gitu. Terus. Satu saat. Saya ketemu Beni Subakja. Secara surprise. Ya. Waktu lagi. Belanja di satu butik di Tebet. Saya lagi liat-liat baju gitu. Soalnya ditepak. Belakang saya. Kang Oma. Gitu kan. Siapa nih orang Sunda gitu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sahanya. Karena di bahasa Sunda. Sahanya ngerti dong. Ngerti. Lo ngerti gak? Dia tau ya sahanaya. Saha tuh nanya. Sahanya gitu. Saya bilang siapa Anda. Oh iya siapa. Sahanya gitu. Dia bilang. Abdi. Beni Subakja. Kaget kan. Kan lagi panas-panas gitu. Tapi udah damai sih. Oh. Anda Bini Subakja keke. Puntan-puntan. Dupikir gue marah kali. Begini Kang. Itu. Sahanya sahab. Dia ini nyari. Bukan saya yang cerita. Bukan saya yang cerita tuh. Disebutlah satu nama wartawan. Populer saat itu kan. Wartawan dari majalah aktual itu. Dia tuh yang-nya bukan saya. Puntan aja. Dan sebetulnya kita ini masih saudara. Bugi gitu. Dia bilang. Kan dari. Pak Burdah ya. Pak Burdah Angga Biria. Nah saya dari belak-belak Angga Biria juga. Ternyata kita sepupuan. Beb. Masya Allah. Sepupuan. Jadi. Dia bilang persis kayak Ahmad bilang tadi. Iya. Wartawan sebenarnya. Wartawan yang aduh domba kita. Adu domba. Karena pada tahun 70-an tuh banyak versus kan. Betul. Grup ini versus ini. Apa dia. Kayaknya semacam diadu. Istilahnya dulu. Dan memang mereka buat. Buat sensasi buat berita. Iya. Gitu-gitu. Iya. Wartawan. Wartawan melintir. Ternyata. Kemakan. Kemakan berita juga. Itu waktu. Iya. Nah jadi. Alhamdulillah. Sekarang ini sampai. Saya misalnya duduk bareng. Amin. Yee gitu kan. Alhamdulillah. Kita sering kolaborasi sama. Roks. Misalnya sama siapa. Jambrut. Kemudian sama. Slang gitu kan. Itu satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah. Setiap ada kolaborasi itu. Pasti saya ingat Anda. Amin. 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 Sekarang mau tanya. Yee. Apa kesan Anda waktu itu. Tentang. Apa. Konfrontasi. Quote and quote. Yang dungu dan rok. Tanggapan Anda seperti apa. Atau apa yang Anda. Kesan Anda. Kayak apa. Iya saya pikir. Iya kebetulan sekali. Saya dari awal ketemu. Rumah. Di Tanamur. Waktu itu ya. Pertama kenal apa itu. Itu kan. Kita baik aja. Bener. Dan saya ini gak pernah. Apa. Membilah-bilah musik ya. Oh ini musik begini. Ini musik. Iya sih. Gak ada. Semua musik itu. Saya suka. Apabila digarap dengan serius. Iya kan. Dan saya memang juga pecinta dangdut. Buktinya saya juga bikin album dangdut. Seperti ya kan. Sempat itu. Tapi dari awal saya. Gak pernah ada masalah kita. Kita gak pernah ada masalah. Yang. Yang akhirnya kok bisa ada. Gosip-gosip. Atau. Berita-berita yang. Yang mengadu domba gitu. Antara rok dan dangdut. Oke. Jadi ini. Bikin album. Lagu. Zakia ya. Lagu dangdut. Zakia. Itu pasti. Jadi. Sedikit banyak ada pengaruh. Dari perdamaian kita. Jadi di perdamaian itu. Rocker membawa lagu. Dangdut seperti itu. Jadi. Zakia. Yang dibawa. Y itu. Saya melihat itu. Satu. Satu implementasi ya. Dari persatuan. Antara rok dan dangdut. Kayak gitu. Tunggu tangan buat Ahmad Albarang. Ya. Seperti itu sih. Kalau saya lihat ya. Enggak dan disaat kita tampil di istora. Waktu itu juga. Saya membawakan lagu. Begadang. Begadang. Dan Roma sendiri. Menyanyikan Raka Jahanam. Dari album solo saya. Waktu itu ya. Ya. Kita berkolaborasi. Dan itu. Berkesan sekali. Betul. Satu kesempatan yang luar biasa. Gagasan dari Mas Yabto tentunya ya. Jadi. Saya salut banget. Saya berterima kasih. Dan kebetulan. Saya. Sangat akrab juga. Dengan Mas Yabto dari dulu. Ya luar biasa. Tapi sebetulnya kan. Yang mesti diangkat. Sampai fans yang begitu. Keras benturannya itu. Bisa jadi satu. Itu juga. Satu kanehan sebetulnya. Luar biasa. Itu kalau dipelajarin kan. Apa sebabnya. Bukan karena berdua ini bisa sepanggung. Ya kan. Tapi mereka disitu gak ada. Benturan. Tereakan yang gak bagus. Kan semuanya. Waktu. God bless main. Semarak. Waktu. Soneta main. Semarak. Gak ada lemparan. Dan pulang tertib. Gitu. Jadi. Alhamdulillah. Semua lancar. Saya menikmati sekarang adalah. Semua. Rocker. Semua. Pedanggut. Gak. Gak ada takut lagi pada supporter-supporter yang bertentangan. Yang bisa mengakibatkan konflik gitu ya. Luar biasa. Bung Ahmad. Barangkali ada yang mau ditambahkan dalam kesempatan ini? Ya saya sebenarnya pengen tanya. God bless tuh lahir tahun 73. Oke. Nah. Saya denger sebelum itu. Sebelum soneta pun kan. Roma udah. Nyanyi di grup-grup lain. Sampai. Pada tahun. Saya jumpa Roma ini kan. Pada tahun 73. 74. Kalau gak salah. Pertama kita ketemu tuh ya. Itu booming sekali kan. Begadang. Nah. Lahirnya soneta atau grup Roma itu tahun berapa? Tahun 70. Tahun 70. Jadi soneta 11 Desember sama dengan kelahiran saya tahun 70. Ada pun soneta sebagai the voice of Muslim. Saya deklarasikan pada 13 Oktober tahun 73. Itu lebih tua. Dari God bless berarti ya. Ya. God bless 48 tahun sekarang. Ya secara. Ternyata sama umurnya. Musik. Oh umur sama. Gak sama juga. Gak sama juga. Ya. Musik tuahan soneta. Umur tuahan beliau. Lebih tua 5 bulan. Tua-tuain tuh. Lebih tua 5 bulan. Oh iya. 5 bulan kan lumayan. Masuk besar tahan-tahan tuh. Biar bareng. Biar bareng. Bulan 77 sih waktu itu. Dan saya kenal waktu itu. Ya Roma selalu di film-film juga. Banyak kebetulan saya. Sebelum tinggal apa. Saya tinggal di daerah Sleepy waktu itu. Dan sering bergaul dengan Ida Royani apa semua. Artis-artis. Itu kita masih sempat gabung waktu itu ya. Oke oke. Sering jalan. Benar benar. Temu berapa film tuh. Banyak filmnya. Tapi Bungiab tuh yang ada yang lucu. Betul. Beliau ini soal film. Tadi kan mau film. Gue kalo diajak film sama Oma. Gue gak mau. Oh iya. Gak mau. Saya gak mau. Saya tanya kenapa. Iya jagoannya. Pasti buntut-buntutnya saya mati. Iya. Pasti itu. Kalah. Gue gak mau dong. Kamu nikalahin ya. Jalan-jalan. Biar kita temen-temen aja. Akrab. Tapi kalo film kan jagoan. Jagoan selalu menang. Menangnya belakangan. Eh? Menangnya belakangan jaga. Kalo penjahannya dari awal sampe mati itu. Lebih lama. Lebih lama ditayangin. Iya. Kita diajak main film sama dia. Pasti kalah. Pasti nikalahin. Pakai gitar aja menang. Biar ucok. Ikang Fauzi apa itu. Yang ikut. Aku gak. Aku gak ikutan. Gak mau. Gak mau. Eh. Astaga. Oke. Bumi Amta. Barangkali ada kesan-kesan. Buat kita. Barangkali. Para musisi. Ya. Kita liat. Penuh seperti kalian. Seperti bapak-bapak ini kan. Kita liat sekarang agak berkurang ya. Jadi. Dari tema lagu-lagu. Dari isi lagu-lagu. Kan sekarang lebih vulgar. Gak mendidik gitu ya. Mungkin. Gimana. Kita gak ada sih akademi musik buat. Pengarang-pengarang lagu itu semua. Autodidak. Semua segala macem kan kita liat. Jadi. Ya. Ini ambil contoh. Lagu Begadang aja tuh kan. Jadi lagu hit di semua nightclub dulu. Ini kan dia ngomongnya kenalnya jadi. Nightclub. Jadi. Itu ya sebetulnya ngangkat kan begitu. Maksudnya ngedidik. Jangan Begadang. Tapi untuk dengerin lagu itu. Semua orang ke nightclub. Begadang. Tapi yang. Yang angkatan itu. Yang kata saya udah pada instab kok. Udah. Sekarang udah pada. Salatnya bener. Udah. Korupsi udah gak bisa. Udah pensiun soalnya. Jadi itu mungkin ya. Para musisi ya. Sekarang. Banyak lagu enak. Banyak lagu bagus. Tapi. Sifatnya. Menghiburnya tuh beda sama dulu gitu. Yang. Kita kan bisa. Kayak dangdut sama rok. Bisa menghibur. Satu komunitas gitu. Kalau sekarang kan individual. Sepertinya. Penyanyi itu. Hanya menjadi apa. Pujaan individual. Gak ada kelompok. Kalau kita jamannya sih. Nikarglat. Kan. Gila-gilaan tuh. Kita lihat. Sporternya sampai fansnya. Sampai. Bikin musim segala macam. Kan. Gak ada lagi yang bisa begitu. Mungkin nanti tinggal. Si penjahat ini. Jadi contoh. Sama. Sama jago. Sama. KIA bergitar. KIA bergitar kita. Yang jadi panutan gitu. Kalau tanya musisi. 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 Sekarang banyak organisasi. Banyak kelompok. Tapi. Tidak mementuk. Dan tidak membangun. Jadi cuma ngumpulin. Nah ini kan pemasok. Namanya ini. Padahal kita mesti produsen. Kan mesti begitu kan. Harus ada. Bibit-bibit baru. Yang melahirkan. Bibit-bibit ke depan. Kalau. Bang Mani dulu. Bibit tahun. 70an. Sama-sama beliau. Kan sekarang kan. Mesti ya. Akarnya tuh. Menguat. Buahnya banyak gitu. Nah sekarang. Cuma raja sama ratunya nih. Kita lihat yang dangdut. Pangeran-pangerannya belum melahirkan gitu. Sama. Sama. Prinses-prinsesnya belum kelihatan gitu kan. Nah karena. Terlalu banyak juga apa. Organisasi-organisasi yang. Akhirnya kita lihat. Bukan band-nya. Bukan musisinya bersaing. Tapi organisasinya yang bersaing. Oh gitu ya. Jadi itu yang harus diperbaiki. Ya saya rasa. Sistem management. Kalau di luar negeri itu kan. Artis ya. Secara umum. Artis bukan hanya musisi aja. Film dan segala macem. Itu ditarik oleh organisasi. 5% dari pendapatan dia. Dan itu buat nanti kalau dia pensiun. Dia sakit. Dia segala macem. Dan semua anggota disitu. Kalau disini kan enggak. Uangnya enggak jelas gitu. Dan enggak ada yang mengurus itu gitu. Terus saya pernah ngobrol sama Mbak Titipu. Soalnya untuk bikin beginian. Sama kakak saya sama hari ini gitu. Tapi ya. Realisasinya enggak ada. Siapa yang mau dipotong 5%? Oke Bu Yabto. Nah ini menarik. Bu Yabto tadi bilang. Organisasi sekarang. Katakanlah. Kurang apa yang seperti diharapkan. Alhamdulillah. PAMI. Persaturan Ransis Musik Melayu Danud Indonesia. Nah itu cerita PAMI ini ada. Beliau ini. Di PAMI. Anak buah saya. Siap. Dia sebagai ketua dewan. Ketua bidang hukum. Ketua bidang hukum. Tapi di PP. Saya anak buah dia. Siap bos. Makanya. Saya ketua bidang rohani di PP. Tapi beliau di PAMI ketua bidang hukum. Nah maksud saya. Bos. Ya bos juga. Alhamdulillah di PAMI ini. Apa yang Anda harapkan itu insya Allah terjadi. Bapak. Organisasi ini kan punya. Apa ya. Cabang. Rai. Dan apa. Satu lagi untuk. Arti. Arti. Arti hak cipta dan hak terkait ya. Itu alhamdulillah sekarang sudah rapi banget punya. Apalagi sejak Anda. Memberi pengarahan dulu bagaimana mengkolek apa dan menjaga hak cipta itu alhamdulillah sekarang sudah lancar. Jadi ini juga salah satu jasa daripada ketua bidang hukum PAMI. Ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Saya gak mau nyebut tadi. Karena saya lihat PAMI sejak kita benahi kita kumpulkan semua penyanyi dangdut. Mereka merasa terjamin bahwa hak mereka akan terpenuhi. Karena saya ikut kolek ya waktu itu dari hotel-hotel dan semua karaoke-karaoke ke awalnya. Sekarang otomatis jalan. Jadi ya itu kerjasama yang baik dari semua bergerak dengan baik dan mempercayakan kepada organisasi gitu. Kalau yang lain kan kita lihat dari organisasi-organisasi yang pengurusnya ini cuma cari makan di organisasi itu. Itu yang bahaya gitu. Kalau PAMI kan hidupnya kan dari tadi dibilang main film juga, artis juga, komplit. Jadi ketua juga. Ketua saya. Saya rasa itu yang saya bisa dan mungkin ya dimulai dengan kita ngobrol-ngobrol ini bisa bikin komunitas musisi buat memikirkan sesuatu ke depan termasuk mengajarkan kepada yang muda. Sudah saya rasa itu terima kasih. Baik kira-kira Pak Mirsa inilah bincang-bincang santai mengenai bagaimana sejarah rock dan dangdut. Kemudian dari perseteruan menjadi persahabatan. Di sini king of rock, Ahmad Albar. Juga saya yang orang bilang king of dangdut. Bisa duduk bersama dan ini semoga terpancar kepada rockers di seluruh Indonesia, dangduter di seluruh Indonesia. Musik bersatu. Jangan lupa berkat jasa Bungi Yaptok Surah Semaruk. Jangan lupa. Baik. Tadi king rock, king dangdut ini ceking. Kehabisan. Kehabisan makanan. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.